Ya usai Vanessa Kong dan ayahnya Rudian Topei ditahan di rutan Mabes Polri karena diduga menerima aliran dana dari Indrakens tersangka penipuan bermodus trading Binomo. Kini giliran Natania Kesumba, adik Indrakens yang ditahan di Mabes Polri. Natania diduga menerima uang sebesar 9,4 miliar rupiah dari Indrakens. Penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri di akhirnya resmi merangkap dan menahan Natania Kesumba, adik dari Indrakens, tersangka dugaan penipuan investasi binari option melalui aplikasi Birobo. Penahanan Natania dilakukan setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Rabu kebarin. Natania ditahan selama 20 hari pertama di ruang baris Krim Polri untuk kepentingan penyidikan. Adik Indrakens ditetapkan sebagai tersangka bersama pacarnya Vanessa Kong dan Rudian Topei, ayah dari Vanessa Kong. Natania diketahui sebagai orang yang menandatakan di dokumen pembelian rumah di Deli Serda atas namanya setelah menerima aliran dana dari Indra sebesar 9,4 miliar rupiah. Untuk kasus binomo ini, penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka. Selain 3 tersangka di atas, yaitu Indrakens, Brian Edgar Namaban, Wiki Mandara, dan Fakara Soehartami. Penyidik telah melakukan pemerisan terhadap saksi sebanyak 78 orang dan saksi alih sebanyak 4 orang. Total kerugian dari 118 korban sebanyak 72 miliar 139 juta 93 ribu. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa aset milik para tersangka, seperti sejumlah mobil mewah, berbagai bangunan mewah di Medan dan Tenggerang, 12 jam tangan mewah, serta uang tunai 1,6 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan.